Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampanambayan Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Banjarmasin mulai melandai Terlihat dengan semakin rendahnya angka penambahan konfirmasi positif Wan peningkatan jumlah kesembuhan Dari 52 kelurahan sudah lebih dari 50% berzona hijau Wan sisanya berzona oran Sehingga warga diminta untuk kadar lengah Dengan terus melandainya pandemi COVID-19 di Banjarmasin ini Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Banjarmasin mulai melandai Terlihat dengan semakin rendahnya angka penambahan konfirmasi positif Wan peningkatan jumlah kesembuhan Dari 52 kelurahan sudah lebih dari 50% berzona hijau Wan sisanya berzona oran Sedangkan tingkat kesembuhan terus mengalami peningkatan Karena kasus kematian yang berada di angka 4,6% Masih sedikit di atas rata-rata nasional yaitu 4,2% Sehingga warga diminta untuk kadar lengah Dengan terus melandainya pandemi COVID-19 di Banjarmasin ini Demikian diperhatikan Wali Kota Banjarmasin Menurut Ibnusina, Wetakuni, Perlima TV, Kamarian Rabu, 23 Juni 2021 Menurut Ibnusina, jika nantinya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali meningkat Maka saat gas penanganan COVID-19 di Banjarmasin mulai dari TNI, Polri, Satwa PP hingga Camat Lurahwan RT diminta secara bersama-sama kembali membatasi berbagai kegiatan warga Walaupun kondisi Banjarmasin mulai melandai, tapi jangan lengah Kita tetap, jadi gas rem ini menjadi diseimbangkan Kalau misalnya COVID-19 melandai, silakan digas ekonominya Tapi begitu COVID-19 meningkat, tarik rem daruratnya Yaitu PPKM lagi Ada pemakanan sendiri untuk di PPKM? Intinya kan prokes dan maksimalisasi vaksinasi Itu target-target yang harus kita capai Sementara itu pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Sekala Mikro di Banjarmasin kembali diperpanjang Mulai 16 sampai dengan 28 Juni 2021